Aku terbuka aja bahwa aku kena HIV-AIDS. Aku takut beritahu istriku yang sedang mengandung 8 bulan. Aku merasa bersalah. Ada jalan keluar enggak? Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku di Asmimi. Bagi kalian yang belum subscribe, cepetan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, aku bacakan dulu pertanyaannya. Sudah 4 tahun aku korupsi uang perusahaan. Masalahnya beberapa bulan ini banyak kesialan terjadi. Anakku sakit, enggak sembuh-sembuh, istri kekecalakaan mobil. Apakah semua kesialan terjadi? Ada hubungannya dengan korupsi yang aku lakukan? Tentu saja ada hukum tabur tuai. Semua yang kamu tabur buruk, kamu akan tuai keburukan juga. Yang bisa kamu lakukan itu kamu mendekat kepada Tuhan. Minta ampun karena kamu sudah bersalah. Upayakan untuk mengganti uang korupsi kamu. Sekalipun pelan-pelan, namun dengan pasti kamu harus ganti. Kamu juga harus terus terang kepada atasan kamu bahwa kamu sudah pakai uang perusahaan. Alangkah lebih baiknya lagi, kalau kamu akui dalam waktu dekat ini. Kak, jawaban kakak di ASMIMI 5 sudah aku praktekkan dan keadaan kami sudah mulai membaik. Sekarang aku mau tanya tentang apa yang memotivasi kakak nolongin orang lain. Oke, tentu saja yang memotivasi itu pertama-tama Tuhan. Karena sudah memberikan semua yang terbaik untuk aku. Dan juga aku tuh paling suka nolongin orang dan melihat wajah orang yang bersyukur karena berhasil ditolong. Itu aja sih yang memotivasi aku. Cowok saya itu seperti gak punya malu. Tiap dua hari sekali dia selalu minta beras dan daging sapi persediaan mama saya untuk keluarga kami. Sebenarnya saya malu pada mama saya. Tapi tetap saja saya berikan karena cinta. Kalau saya gak kasih, dia selalu bilang saya tuh pelit. Portunya sudah tua dan gaji pasar saya sangat kecil. Saya harus bagaimana? Kamu harus beritahu dia dong. Kalau kehidupan kamu gak bisa digantungkan oleh pasangan kamu. Atau pasangan kamu tidak bisa menggantungkan hidupnya ke kamu. Dia juga harus bisa bekerja. Kemudian dia menghidupi keluarganya dengan uang hasil jiripayanya dia. Kamu bantu dia dengan memberi masukan, beri solusi, harus bekerja, tambahan apa lagi. Dan suruh dia untuk mengatur keuangannya dengan baik supaya dia gak bergantung sama kamu. Anak saya yang wanita sifatnya sangat sombong. Dia hanya mau hidup mewah. Kebetulan saya bisa berhasil dan berkecukupan. Tapi kesombongan anak saya buat saya khawatir. Bagaimana caranya mendidik dia? Anda harus membatasi uang jajan yang diberikan pada anak Anda. Dan juga fasilitas yang diberikan itu harus diperhatikan. Jangan berlebihan secukupnya untuk mengajari dia hidup dengan dewasa. Saya salah ambil jurusan. Saya gak mampu lagi untuk meneruskan kuliah saya. Saya ingin pindah jurusan. Tapi saya takut bilang pada papa karena nanti beliau bisa jantungan. Kami kontrak di rumah kecil karena rumah kami sudah dijual untuk biaya kuliah saya. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus kamu lakukan itu kamu berjuang dulu dong. Untuk bisa kuliah dan memperoleh nilai yang baik. Kamu bisa menguasai materi yang diajahkan. Pokoknya kamu berjuang dulu. Cari akal dulu bagaimana supaya kamu bisa kuliah dengan baik. Kalau benar-benar sudah mengalami kesulitan. Kamu sudah minta saran dan minta pendapat dosen kamu. Minta pendapat teman-teman kamu. Dan kamu tetap merasa kesulitan. Maka kamu harus berdiskusi dengan papa kamu. Untuk bisa transfer, untuk bisa pindah jurusan. Dan kali ini kamu gak bisa main-main karena keluargamu sudah memberikan yang terbaik. Meresikokan kehidupan untuk membiayai kuliah kamu. Parah, asli parah istri aku. Dia ngabisin tabungan bersama kami sebesar uang pendapatan 2 tahun aku. Uangnya dibelanjakan dalam 4 hari untuk barang-barang yang dia sukai. Belum lagi hadiah untuk keluarga dan adik-adiknya. Karena marah, sudah 2 minggu aku tidak pulang ke rumah. Bagaimana meredam rasa marah? Pertama-tama kamu harus komunikasi kepada istrimu. Tanya, kenapa dia melakukan tindakan itu? Sudah lama bersama dengan kamu, kenapa tiba-tiba dia menghabiskan uang banyak dalam waktu singkat? Tentu saja dia punya penjelasan. Dengarkan dulu. Bagaimana kamu supaya bisa meredam marah dan memaafkan dia? Ingat-ingat kebaikannya. Semua yang dia lakukan itu pasti ada alasannya. Dan setelah ini, kamu tahu bahwa kamu sendiri yang harus mengelola keuangan. Beri istri uang belanja secukupnya dan kamu kelola. Ubah sistem pengelolaan keuangan kalian kalau ternyata istri kamu melakukan hal seperti itu. Sehingga uang kalian habis. Saya anak keempat dari tujuh bersaudara. Semua saudara saya sudah menikah. Berat badan saya 82 kg dengan tinggi 160 cm. Muka saya termasuk kategori lumayan, Cik. Kenapa nggak ada pria yang baik yang suka dengan saya? Tolong, saya harus bagaimana? Nah, kamu harus olahraga dan diet, makan makanan yang sehat. Berbanyak minum air putih, makan sayur yang banyak, minum vitamin, dan kamu juga harus banyak mengkonsumsi buah-buahan. Kalau perlu, pergi ke ahli gisi untuk mengatur makan dan minum kamu. Jangan makan dan minum yang manis-manis, kurangi garam, jangan makan santan juga, perbanyak olahraga. Supaya kamu tuh sehat. Kasih tips supaya nggak jadi pemalu dong, Cik. Tipsnya, kamu harus berani, kamu harus membuka diri, kembangkan talenta atau bakatmu. Supaya bakat kamu itu terlihat dengan jelas sehingga orang-orang itu bisa tahu bahwa kamu tuh siapa. Kamu bukan jadi orang yang tertutup. Dari orang yang pemalu bisa jadi orang yang percaya diri. Saya ini mendapat masalah di kantor. Kesalahan saya adalah membicarakan orang lain di belakang orang tersebut. Menurut Cece, apakah hal itu salah? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Karena menurut sebagian teman-teman saya, hal itu tidak benar. Dan dapat memecah belah satu bagian hingga menyebabkan ada tiga orang di dalam bagian itu yang sakit hati dengan saya. Nah, yang kamu lakukan itu apakah salah? Iya, memang salah. Orang membicarakan orang lain di belakang itu selalu tidak tepat atau salah. Dari telinga orang yang mendengar kamu ngomongin orang lain itu, dia bisa sampaikan ke orang lain dan disampaikan dengan versi bisa benar, bisa versi ditambah-tambahkan atau berlebihan. Sehingga bisa menimbulkan sakit hati bagi orang yang mendengar. Sudahlah. Oleh karena itu, yang bisa kamu lakukan adalah minta maaf ketiga orang yang merasa sakit hati yang sudah kamu bicarakan. Tidak usah diperpanjang, kamu datang dengan rendah hati dan bilang, Aku sudah salah, aku minta maaf. Ini itikat baikku untuk minta maaf. Kamu akui dengan perasaan tulus, aku berharap mereka bisa mengerti itikat baik kamu. Kalaupun mereka cuekin atau tidak mau memaafkan kamu, ya sudahlah. Tetap bersikap baik dan minta maaf. Karena tidak tahu harus kemana, aku berterus terang ke kamu. Aku terbuka saja bahwa aku kena HIV AIDS. Aku takut beritahu istriku yang sedang mengandung 8 bulan. Aku merasa bersalah. Ada jalan keluar enggak? Kalau dengar jawaban-jawaban di asmi, mis, selama ini aku merasa terhibur dan kuat. Aku juga butuh sarannya. Beritahu istrimu supaya kalian bisa langsung memeriksakan diri istrimu ke dokter sehingga apabila diketahui bahwa istrimu mengidap juga HIV AIDS dari kamu, maka kalian bisa langsung melakukan pengobatan. Lebih awal istrimu tahu dan kalian tahu bahwa istri terjangkit atau enggak, itu lebih baik. Karena bisa langsung dilakukan pengobatan sejak awal apabila istrimu terjangkit HIV AIDS. Oleh karena itu, yang benar-benar harus kamu lakukan adalah kalian harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan jangan lagi mengulangi perbuatan yang seperti itu. Karena ini adalah pelajaran berharga bahwa yang kamu lakukan itu benar-benar salah dan sekarang sekalipun kamu sudah terjangkit HIV AIDS, ini adalah waktu di mana untuk hidup lebih baik lagi, kamu bisa jagain istri kamu dan anak. Oke guys, segitu dulu jawaban dari aku. Aku berharap supaya setiap jawaban aku bisa menolong kalian semua. Bagi kalian yang masih ada pertanyaan, kalian bisa kirimkan di media sosial aku, di Twitter, di Facebook, Instagram, dan juga bisa kalian tulis di komentar YouTube kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye. selamat menikmati. Terima kasih.